Intro Bagi kalian yang belum menonton part 168, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian bisa mengikuti alur cerita terbaru, dan jangan lupa siapkan masakan padang warung padang, padang masar saat sudah buka puasa, serta gunakan headset biar lebih nyaman mas bro. Baiklah teman-teman, di video ini kita akan menjelaskan bahwa di episode sebelumnya, para kage sudah sadar dari mimpi indahnya, namun mereka mengetahui, bahwa kazekage gara tidak ada, bahkan beberapa shinobi sudah dikerahkan untuk mencarinya tapi tidak ada hasilnya atau nihil. Raikage pun yang sangat menyesal, mempunyai niat untuk melawan balik Ego Naruto dan mengalahkannya, bahkan dia mengatakan, akan membawa shinobi dari desanya, dan menggunakan senjata kuno untuk melawan Ego Naruto, senjata kuno itu sendiri pernah digunakan Raikage sebelumnya, yang bertujuan untuk melenyapkan bulan, pada Naruto The Movie telah shinobi, sebenarnya itu adalah senjata modern, hanya saja, digabungkan dengan formula kuno, para kage yang lainnya pun setuju, dan akan ikut bergabung dengan Raikage, di sisi lain kita ke tempat rumah sakit Konoha, di mana Kawaki sudah sadar setelah bertempur dengan Jura, dan dipukul oleh Kasin Koji karena ingin melawan Daimon, Kawaki pun mengatakan, sialan sekali diriku, aku benar-benar tak ingat apa yang terjadi denganku, kejadian yang kuingat adalah kalah dari Jura, ini benar-benar di luar nurul, kekuatannya semakin besar saja, padahal aku sudah memakan tangan Shiba Otsutsuki, tapi kenapa aku belum bisa mengalahkannya, dan secara tiba-tiba Kawaki ingat, apa yang dikatakan oleh Daimon, bahwa dirinya masih lemah bahkan tidak setara dengan Boruto, Kawaki pun terus berpikir, kenapa sampai saat ini dia belum bisa menjadi kuat, untuk mengalahkan Jura, dengan terus memikirkannya Kawaki pun tidak sadarkan diri dan pingsan di tempat, kemudian kita ke tempat Boruto, Sarada, Kakashi, Tsunade yang sudah ke tempat Orochimaru, Orochimaru pun sangat kaget, karena dua Hokage ke tempat dirinya, Orochimaru pun mengatakan, apa yang membuat kalian datang ke sini, Tsunade pun mengatakan, Sarada, serahkan gulungan itu kepada Orochimaru, Sarada pun membukanya dan memperlihatkannya kepada Orochimaru, Orochimaru tak tahu gulungan tersebut, jadi apa yang kau ingin aku lakukan, kata Orochimaru, Sarada pun mengatakan, apakah Paman bisa membuka gulungan ini, aku temukan di kuil klan Uchiha, Orochimaru pun memeriksa gulungan ini, dan benar, bahwa gulungan ini memiliki segel yang kuat, tidak semudah yang kukira, untuk membuka segel ini membutuhkan banyak bahan, dan bahan-bahan itu sangatlah sulit dicari, Sarada pun mengatakan, memang apa saja bahan yang kau butuhkan Paman, menurut penelitianku tentang segel yang ada di gulungan ini, kita membutuhkan tiga syarat untuk membukanya, jika tidak memakai syarat yang lengkap, maka gulungan ini akan terbakar dan, musnah, jadi kita harus benar-benar menggunakan ketiga syarat itu, Sunade pun mengatakan, lalu apa syarat-syaratnya Orochimaru, Orochimaru pun menjelaskan, baiklah akan ku katakan, syarat pertama, adalah dibutuhkan darah dari orang yang akan membukanya, yang kedua cukup sulit, yaitu, membutuhkan dua darah dari seorang klan Uchiha, dan yang terakhir adalah, darah orang tua kandung dari syarat nomor dua, mereka pun sangat terkejut mendengar persayaratan tersebut dari Orochimaru, karena bagaimana bisa, Sarada mendapatkan darah klan Uchiha, karena hanya dia saja yang selamat, dan setidaknya, membutuhkan tiga darah, Sunade pun mengatakan, kita bisa saja menggunakan darah Sarada, dan darah Sasuke untuk syarat kedua, untuk darah Sasuke, kita bisa mengambilnya di tempat Sasuke menjadi pohon, tapi untuk darah nomor tiga, kita membutuhkan darah orang tua kandung, dan tidak ada pilihan lain, dengan teknik itulah kita bisa mendapatkannya, Orochimaru pun menjawab, tepat sekali, kita bisa mendapatkan darah dari syarat ketiga, dengan menggunakan teknik terlarang itu Sunade, Boruto pun mengatakan, maksudmu teknik untuk memanggil orang yang sudah mati, atau dengan kata lain, teknik Shiki Fujin, Kakashi pun menjawab, ya kau benar Boruto, memang itulah cara terbaik yang mungkin kita lakukan, karena untuk mencari darah dari orang tua Sasuke sangatlah sulit, apalagi dia sudah almarhum sangat lama, Sarada pun bertanya, jadi darah yang akan kita ambil adalah, kakekukan, ayah dari papa, yang bernama Uchiha Fugaku, tepat sekali Sarada, kata Orochimaru, tapi Orochimaru, menjelaskan, bahwa dirinya tidak mempunyai data sel dari Uchiha Fugaku, untuk memanggilnya menggunakan Shiki Fujin, mereka pun disana sempat kebingungan, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan darah Uchiha Fugaku, kemudian Boruto pun mengajukan solusi, mungkin aku punya solusi, namun ini sangat berbahaya, dan mungkin berdampak di masa sekarang, tapi menurutku itu adalah satu-satunya cara, Sunade pun bingung, apa yang kau maksud berdampak di masa sekarang Boruto, Boruto menjelaskan dengan detail, ini bisa berdampak baik, atau buruk, aku tidak tahu, karena kita akan, menjelajahi masa lalu untuk mendapatkan darah Uchiha Fugaku, semua orang pun sangat terkejut, ketika Boruto mengatakan akan kembali ke masa lalu, Kakashi pun mengatakan, apa hal itu bisa terjadi Boruto, karena selama ini tidak ada Jutsu Ninja, yang bisa membawa kita ke masa lalu, Boruto menerangkan, bahwa dirinya bisa kembali ke masa lalu dengan alat kuno milik klan Otsutsuki, yang dinamakan Karasuki, dia berbentuk seperti kura-kura, tapi aku tak tahu di mana dia sekarang, dan tiba-tiba Sarada mengeluarkan sesuatu, maksudmu ini Boruto, Boruto pun sangat kaget, kenapa kau bisa membawa Karasuki Sarada, Sarada pun menjelaskan, bahwa ketika kode menyerang Konoha, aku tidak sengaja menemukan ini, dan aku merawatnya dan ku simpan di rumah, dan sengaja aku bawa kesini, untuk ku tanyakan kepada paman Oro, tapi ternyata ini yang kau maksud, dan tak ku sangka juga sebelumnya, bahwa hewan ini bisa membawa kita ke masa lalu, Orochimaru pun mengatakan, jadi kapan rencana kalian akan ke masa lalu, untuk mendaptakan darah Uchiha Fugaku, Sarada pun menjawab, tentunya sekarang paman, kau serius Sarada, kata Boruto, karena besok kita harus ke hutan terlarang, Sarada pun, menyakinkan Boruto, tidak apa-apa Boruto, aku juga ingin melihat sejarah klan Uchiha di depan mata, dan Boruto pun menjelaskan larangan ketika menjelajahi ke masa lalu, setelah semuanya dijelaskan Boruto, Kakashi pun memberikan pendapat, lebih baik yang pergi ke masa lalu, hanya beberapa orang saja, jika sebanyak ini, akan membuka resiko besar, Tsunade pun setuju dan mengatakan, aku menyarankan Sarada, Boruto dan Orochimaru yang pergi ke masa lalu, cukup tiga orang saja, Orochimaru pun mengatakan, sepertinya orang sepertiku tidak cocok untuk pergi ke masa lalu, aku akan menyarankan Mitsuki jika dia mau ikut, dan datanglah Mitsuki serta mengatakan, aku tidak akan menolak ayah, apalagi bersama Boruto Sarada, aku dengan senang hati akan mengikuti mereka, Ahindria sudah diputuskan yang akan pergi ke masa lalu, Boruto pun mengatakan, baiklah, kalian sudah siap, kita akan kembali ke masa lalu, Boruto pun mengatakan kepada Karasuki, Karasuki, bawalah kami ke tempat klan Uchiha, di mana Uchiha Fugaku masih hidup, Terima kasih telah menonton!